Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama untuk kita bersama-sama belajar Akhidah, belajar kitab, Akhidatul Awam Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab ini Keyakinan kita kepada Allah semakin kuat, semakin kokoh, semakin kuat Sehingga keimanan kita nanti bisa senantiasa Tambah hari, tambah kuat, tambah mantep terhadap Allah Kitab yang akan kita belajari namanya Kitab Akhidatul Awam Ini nanti isinya adalah Nathom Nathom yang disitu menerangkan tentang sifat-sifatnya Allah dan lain sebagainya Mari sebelum pelajaran kita mulai, kita baca dulu bersama-sama Agar kita tentunya tidak ngantuk ya Kita belajar, kita membaca Nathomah dulu bersama-sama Ayo kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Abda'u bismillahirrahmanirrahim Wabirrahimida'imil isani Falhamdulillahil qodimil awali Al-akhiril baki Bila dahawuli Summa sholatu wa salamu sarmada Al-A'ala lannabihi khwairi mankut wahadah Wa alihi wa sobihi wa mantabi Sabilladhinil haqi Gwairah muptadih Wa abadu falambi wujubil marifah Mi wajibin lillahi isyari nasifah Fallahu mawzudun qadimun baqimu khalifun lilkhul Itlaki wangqaimun ghaniyun wahidun wahai Qadirun muridun alimun bikulisyay Sami'ul basiru wal mutakalimu lahu sifatun sabatun tantadimu Fakut rotun irodatun samun basor Hayatul ilmu kallamun nistamar Langsung saja Abda'u ngawiti ngaji sopoingsun bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Warrohmani lan wulas asih wabirrohimi lan turkang wulas asih Da'imil ihsani kang langgeng kebagusani Falhamdu mongkota wiskabene puji iku lillahi tetap gagungani Allah Al-Qudimi kang dingin Al-awwali turkang awal Al-akhiri kang akhir al-baki kang tetap Bila tahawuli kelawan tanpa ngolah ngalih Syekh Ahmad Marzuki Dawuh Aku nganggit kitab akidatul awam Iki takwiwiti kanti nyebut asmani Allah Aku muji marang Allah kang ora'ono hak Dibuji kejawabu Allah kang gagungan sifat kodim Landat kang kawitan tanpa pungkasan Landat kang keri Landat kang tetap Langgeng tanpa ngolah ngalih Jadi ketika kita mau memulai ngaji Mau memulai belajar Ini kita harus memulainya dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim Jadi dengan pertolongan Allah Dengan menyebut nama Allah Kita mulai belajar Kita mulai ngaji Ya Allah itu mempunyai sifat Ar-rohman yang Kasih sayang di dunia dan di Akhirat Ya sekabih Ya semuanya dapat Rohmatnya Allah Nanti Besok Kalau di akhirat Wabirrohim Allah punya kasih sayang Punya sifat Ulas khusus bagi orang-orang yang Mumin Kalau di dunia ini Sembayang Ya diwilasi Allah Gak sembayang ya Diwilasi Allah Jama'asubuh Ya diwilasi Allah Bangkong ya bangga Diwilasi Allah Ya bangga Isa sarapan Walaupun Nura kar Nura kar Jangan neng dunia Kepangguna ini Wulasi khusus di Allah Sifat khusus di Allah Yang Bernama sifat Ar-roh Ar-rohman Kabeh Isa Kasih sayang Daimil isani Yang mana Allah itu Akan selalu Memberikan kebaikan Kepada kita semua Semua Selalu Selalu akan Mengasihi kita Selalu akan memberikan Kebaikan kepada kita Ya Falhamdulillah Al-Qutim Segala puji Itu adalah Milik Allah Ya Berapa puji Ada berapa Ada Yang pertama Yang pertama Yang pertama Apa Dia Taui Sekabene puji Ikulillah Hika Guwane Gusti Allah Sekabene puji Numpam Ma'un Apa 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 khutim ala khutus khutim ala khutim khutus ala khutus khutus ala khutim itu semua yang memiliki adalah kita bisa memuji pada Allah itu juga karena Allah kita bisa memuji sesama manusia sama makhluk Allah itu juga karena Allah kalau tidak digerakkan oleh Allah tidak mungkin kita itu bisa makanya semua puji itu adalah milik Allah Al-Qutimi dimana Allah itu yang dahulu tanpa ada permula permulaan juga aku Awe Dewi Awe Dewi ini tanggal lahirnya misal sampai tanggal lahirnya adalah tanggal 31 Januari sebelum tanggal 31 Januari kan enggak ada ya kan nah tadi kan berbeda dengan Allah yang awal dengan tanpa ada permula permulaan berbeda dengan semua makhluk itu pasti ada awal dan ada akhir akhirnya kan makhluk itu semuanya seperti itu alawal dan yang awal tanpa ada apa namanya permulaan permulaan nanti mulainya kapan ya wis yang jelas tidak sama dengan mulainya makhluk al-akhir al-baqi Allah itu akan abadi ya akan abadi beda dengan makhluk yang mengalami fa fana mengalami sirna mengalami punah yang ganteng juga selama ini ganteng ya kan hilang gantengnya teko yang nom juga selama ini nom terus hilang nomnya teko yang dua itu juga selama ini dua itu kadang bisa ente barang yang rambutnya maunai orang ya bisa putih barang nah itu kita bila tahu ini tanpa ada perubahan tanpa ada perubahan perubahan semua solatu wassalamu sarmada semua solatu mengkotai tambai tambai rahmatan hadim wassalamulan keselamatan iku sarmada ing dalam selawas seiku ala nabi muka tetap ingatasi nabi khairiman kandati bagus-bagus seorang kod wahada kand teman-teman nywejakan sopo man ing Allah jadi setelah kita membaca basmalah terus memuji kepada Allah selanjutnya kita berdoa membaca solat mudah-mudahan rahmatan adim dan selamatan selalu dan selamanya mudah-mudahan terlimpah pada junyungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siapa itu nabi khairiman yang menurut yang menurut yang menurut yang menurut tawih ini yang menurut paling api yang menurut tawih ini akan api walihi walihi wa sallam mudah-mudahan tercurah pada keluarga sohabat dan orang-orang yang mengikut mengikutinya mudah-mudahan kita yang berkumpul disini adalah termasuk pengikut termasuk orang-orang yang dicatat sebagai golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang kelak mudah-mudahan mendapatkan syafa'ah amin Allahumma sabi ladinil haki kang dati agomo sabi ladinil haki ing dalan agomo kang hat waeru muptati kang sa'lione bit bit ah ya manut manut dalane agomo bener agomo hak agomo bit bit ah tadi orang-orang ngaku mata ganjir nabi itu kelakuan orang-orang ganjir nabi ganjir nabi sa'idik sa'idik jama'ah yu jama'ah jama'ah sunnah qobliyah yuk qobliyah kadang bersolat salam seberat ngurus sampai itu dengan alasan apa kan boro-boro melu istiha istiha iso sepuan jam samones alhamdulillah alhamdulillah kadang seolah-olah seolah-olah ini kawanan lillahi ketika jendela ditutup kan jendela ditutup ya untuk ditutup katanya pake seolah-olah yang merah ini orang-orang kawanan ada yang masih ternyata jam jam itu 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 kadang kita itu seperti makanya mudah-mudahan kita yang disini adalah orang yang bisa mengikuti tindak lambai dengan menjalankan agama Islam, agama yang hak, agama yang bukan bid amin senang kalau bisa jadi umat yang mendapatkan syafaat, umat yang selamat di dunia dan di akhirat dan yang dalam saya akan menyebut maka mengatakan kelawan wajib ma'rifat yang wajib bayani sifat wajib lillahi kagauhani kustyallah isyari nakang rong puluh apa nih sifatan sifat yang bisa yang bisa sebut ngarep kaya nadim dawah kabeh wong mukalaf akil balik wajib ngawar wilan nekotaken jadi tidak mengerti dia kudu ya yakin dia tidak yakin kudu ngerti tapi seorang yang yakin kudu ngerti mantap kalau cewek sampai gelap hata arabin kalau jeneng saya enak mungkin aku mantap sampai wani orang rukh wongi langsung wah sebut saya itu kalau mantap pokok wedok kalau gel gelap ya seorang yang yakin mantap kudu di seorang yang wajib ngawar wilan nekotak seorang yang mau mantap wah tidak cuocok ini ini tidak kalau patut tidak seorang yang mantap matap makan melu moro itu jadi seorang nekotakan seorang yang yakin yuk rukh di makanya wajib ngawar wilan nekotakan sifat sifat Allah kang agai ono rong pu kang bakal dipunterangkan ing bet bet mburi jadi memang kita memiliki makanya terangkan sifat sifat wajib kusti Allah makanya dipunterangkan bet bet selajang ini pun tanbihun tembung wajib kang ono dawuh wujud bil ma'rifat iku arti ini yang dilakoni diganjar yang ditinggal bakal ketatrapan sifat ini wajib wujud kita ambang kamu khulafat lil khulafat hal itu wajib hal itu wajib apal ngerti ya orang duso tapi dia gak ngerti gak apal ya duso oke nanti wujud bil ma'rifah kan ngerti lah kok gak ngerti oke kita terabandu diso ini tembung wajib kan ono ing dawuh min wajib iku artinya tetep sifat rong puluh marang tate gusti ah Allah itu wajib wajib iku barang sing orang mungkin orang orang ya wajib wujud sing jeneng sifat wajib sifat sing ketiadaannya itu tidak mungkin maksud gusti Allah gak wujud gak mungkin lah ya kan maksud gusti Allah podog ma maksud gusti Allah gantuin sifat hidam gak mungkin lah sifat wajib itu sifat yang tidak mungkin tidak pasti dimiliki oleh Allah atau sifat yang ketiadaannya sifat tersebut tidak mungkin itu sifat wajib dimiliki oleh Allah oke nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan merangkan satu persah satu demikian pertemuan pada kesempatan kali kali ini mudah-mudah ada manfaatnya kita akhiri bersama dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim terima kasih